Terima kasih Para ketua komisi serta para ketua fraksi Sedangkan anggota DPD lainnya mengikuti rapat paripurna melalui aplikasi Zoom Pelaksanaan rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-19 kota Cimahi tahun ini Berbeda dengan tahun sebelumnya yang selalu meriah Di masa pandemi COVID-19 rapat paripurna dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan Ada pembatasan undangan bahkan sebagian undangan pun menggunakan virtual Melalui aplikasi Zoom untuk mengikuti rapat paripurna Ketua DPRD kota Cimahi Ahmad Zulkarnain mengatakan Di masa pandemi COVID-19 berbagai peraturan dan ketentuan terbit Menyikapi kondisi kedaruratan kesehatan Salah satunya yakni pelaksanaan rapat paripurna hari jadi kota Cimahi kali ini Biasanya rapat paripurna dilaksanakan dengan penuh sukacita dan mengundang banyak orang Namun kali ini dilaksanakan dengan sederhana namun penuh hikmah Kita siap dengan segala kondisi apapun ya Pertama kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini Ada aturan-aturan baik dari pusat, provinsi maupun wali kota Eh dari wali kota pun sudah dikita dapatkan terakhir Maka kita tetap sesuai dengan amanat ferda 30 tahun 2003 Bahwasannya DPRD harus menyelenggarakan rapat paripurna pas tanggal 21 Juni setiap tahunnya Maka Alhamdulillah kita bisa berhasil menyelenggarakan paripurna ini Dan dihadiri Alhamdulillah semua unsur Walaupun kita lakukan dalam keadaan sangat sederhana Begitu ya, sangat sederhana Tapi tidak mengurangi hikmat dan rasa syukur kita kepada Allah SWT Sementara itu wali kota Cimahi Ajai Muhammad Priyatna menuturkan Kondisi Cimahi yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 Bukan menjadi penghalang untuk membangun kota Cimahi Menurutnya kota Cimahi harus optimis Untuk mampu menghadapi perubahan zaman dengan mengubah kebiasaan Paradigma dan perilaku agar selaras dengan perubahan dunia yang bergerak cepat Serta bangkit dari ketinggalan optimis dalam mencapai tujuan Ulang tahun Cimahi yang ke-19 Tentunya Saya akan mengusir dengan Pak Wakil Di tahun ke-3 Tentunya Di usia ke-19 ini Kami Dari jajaran pembelian kota Insya Allah akan terus bekerja semaksimal mungkin Untuk bagaimana cita-cita Terutama para pendiri kota Cimahi Keinginan masyarakat kota Cimahi pada umumnya Insya Allah Di sisa kurun waktu ini akan Terus Kami berusaha untuk wujudkan Mudah-mudahan Di usia ke-19 Kota Cimahi ini Semakin baik Semakin maju Dan menjadi kota Yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lainnya Insya Allah Kebersamaan ini Akan membangun sesuatu yang baik Apa sesuai dengan harapan Masyarakat Cimahi Ajaipun mengajak semua elemen masyarakat Untuk bangkit bersama dari keterperukan Akibat pandemi ini Optimis membangun kembali Untuk mengembangkan usaha dan investasi Yang dapat mendukung kemajuan perekonomian Algi Muhammad Gifari Bandung TV